Kue Lebaran Ngakunya sih chef ya Tapi gak tau beneran chef apa bukan gitu Soalnya gayanya nyentrik Tambutnya dikunci segala gitu Eh Chef Sandra Apa kabar Dari Chef Table kan Iya kok tau sih suka nonton ya Suka nonton Namanya ibu siapa? Ibu Dina Ibu Dina kebetulan aku tuh lagi mau cari ibu-ibu Buat masak edisi kue lebaran Mau ikut gak? Dan Chef Sandra mengundang saya untuk masak Bikin kue lebaran di Chef Table Tapi kue lebaran ini kayak gimana? Yang unik dong ala Chef Table Oh pasti luar biasa Dia ngajakin mau gak? Yuk kita bikin kue lebaran yang unik Yang gak kayak biasa-biasanya Pokoknya kita bikin yang lebih keren daripada yang ini Iya Mau? Mau Aku undang ya ke Chef Table ya Boleh Oke akhirnya kita dapet 3 orang sekarang Ibu ini akan join saya untuk datang ke Chef Table Kita bikin kue lebaran khas Chef Table Saya ditawarin gitu Saya bilang oke Kalau gitu boleh deh Saya mau belajar sama Chef Sandra Jadi saya ketemu ibu Mia Ibu Hely, ibu Dina Nah mereka itu juga kebetulan lagi di supermarket Oke jadi udah dapetin bahan-bahan utama Buat bikin cookies lebaran Tapi saya gak sendirian Karena saya dengan Charlie Angel Oke Yuk let's go Nah ini dia dapurnya Chef Table Nah yang belum tau ini adalah ibu Mia Sutanto Jadi ibu ini datang Karena pengen bikin cookies ya Iya betul Karena anak saya 2 perempuan Dan biasa kan kalau sekarang sebenarnya nomor Yang pertama saya buat itu cookiesnya spesial Red Velvet Karena ibu Mia itu suka ngeliat anaknya kalau ke mall Itu lagi tren banget kan anak-anak muda sekarang Itu makan-makan di cafe Kita hari ini rencananya mau bikin all cookies Buat lebaran Mungkin bosen kalau nak start terus ya kan Iya Kita variasi sedikit Dan karena ini lagi tren Kita gimana kalau kita bikin yang agak-agak centil Kayak Red Velvet Cookies Kita belajar untuk bikin Red Velvet Cookies Nah itu cukup kaget juga ya Soalnya biasanya Red Velvet itu kan cake So let's start cooking now Sub indo by broth3rmax Jadi basically kalau bikin cookies itu adalah Kita nggak lepas dari yang namanya tepung Nah terus telur Oke Dan baking soda, baking powder Oke Terus essence Ini basic ingredient Dan yang pasti ada butter Oke Nah yang bikin berbeda adalah Kita pakai beetroot juice Nah Hmm I see Ini yang bikin warna merah ya Di Red Velvetnya Natural colornya bisa dari beetroot Dan yang pasti harus ada permanisnya Sugar Iya kan Iya Oke semuanya kita mix Basically kalau kita mau mix Kita beat dulu telur dan sugar Masukin telurnya Dua-duanya ke dalam Oke Nah baru kita nyalain Nah ini kita udah mulai ngembang Kita tambahkan juga Terus telurnya harus room temperature dulu Atau Room temperature Banyak mendapatkan tips-tips yang berguna juga Seputar cara membuat atau baking cookies ya Termasuk salah satunya Kalau misalnya pakai telur Itu harus di suhu ruangan Jadi kalau dari kulkas itu Jangan langsung ceplok masuk gitu kan Oke Nah ini udah kelihatan lux Oke ya Nah ini tuangin Selahan Kita lihat tekstur warnanya Udah dapet belum ya Iya Kan seksi Oke Nah kita juga boleh tambahkan sekarang Butternya Kita folding ke dalam Oh butternya juga udah soft ya Butternya juga udah room temperature Oke Ini boleh masuk ya Baking sodanya sekarang Jadi dua-duanya ya Baking soda dan baking powder Masukin tepungnya sekarang Oke Oke Nah Oke ini udah mulai Iya Oke Nah ini saya gak masukin semua sekaligus Karena saya mau folding sisanya Biar nanti dia ada Tekstur Terus masukin vanilla essence ya Berarti semua yang serba red velvet Warna merahnya pasti dari beet Atau Dari beet Ada yang pakai pewarna Ada Ada ya Oke Soalnya ibu ibu kan biasanya maunya yang natural ya Iya yang aku tahu ya Iya Coba diaduk Lumayan olah aja ya Lumayan ya Oke Jangan sampai gede sebelah ntar lengan Oke Nah ini sebetulnya ada Drono metoda Kita akan Sekarang Skup Oke Biar sama semua Jadi Kita make sure Ya udah Yuk Sekarang kita bakar dalam oven Ibu masukin ke dalam oven Sebelah sana ya ovennya Oke 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 Nah nanti setelah itu kita koin dari oven Kita akan gamis dengan crumbles Nah ini kita cofet crumbles Terus Kita akan Coating dengan white coklat Oke Nah ini kayaknya udah ready Aku ambil dulu dari oven ya Oke Tris Nggak gosong kan chef Nanti kalau di rumah Bisa juga mempraktekkan Membuat red velvet cookies ini Pokoknya hari ini bener-bener bermanfaat banget ya Cuma white coklat aja nggak dicampur White coklat aja Terus Ini pegang satu Seperti ini Oke Terus kita taruh di atasnya Jadi rasanya itu sweet dari coklat Dan juga aroma dari beetroot Terus juga crispy like You know cookies yang Nggak soft Tapi nggak terlalu keras Oke Nah ini udah kita bisa dinginkan Pindahin tempatnya Ya kan Red velvet cookies Ready to self-love Sub indo by broth3rmax Oke gimana nih kira-kira happy gak? Happy, happy that. Nanti bisa dibuat di rumah gak? Reset yang mudah untuk dibuat, terus nanti pasti anak-anak bakal senang. Sip. Tapi belum bisa nyicipin, Seth. Kita masukin packaging nanti bawa ke rumah buat anak-anak. So, I'll see you again soon ya. Thank you so much. Oke, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan lanjut dengan cookies yang lainnya. Bersama Ibu Dina.